Kami mengucap syukur, malam hari ini kami datang kepadamu, terima kasih untuk sepanjang hari ini yang Tuhan sudah pimpin sertai dalam seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Buat malam hari ini, Tuhan menolong memimpin kami lewat media Zoom ini dalam kami melanjutkan proses belajar kami tentang teologi Calvin maupun juga Tuhan terutama malam hari ini yang masih membahas tentang teologi Calvin. Biar kiranya hikmatmu dinyatakan bagi hambamu, Pak Pendeta Agustinus, dan setiap kami yang boleh bersama-sama hadir lewat media Zoom. Biar kiranya beri kami sinyal yang baik supaya kami bisa menerima proses belajar mengajar malam hari ini, memperlengkapi kami, dan membuat kami memiliki pandangan serta keputusan yang benar di dalam setiap hidup kami berdasarkan firmanmu. Terpujilah engkau Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan proses belajar mengajar kami malam hari ini di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Siono yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan di malam hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita masih berbicara tentang Judas Iskariot. Karena topik tentang Judas Iskariot ini berkenan dengan teologi salah satu yang menjadi penekanan dari teologi Calvinis. Dan lima orang, saudara kita telah menyampaikan presentasinya tadi malam, dan saya berpikir itu sudah cukup untuk mewakili dari semua mahasiswa yang ada di kelas ini. Nah, Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, tadi malam saya berpikir bahwa semua memiliki kesimpulan bahwa Judas mati masuk neraka. Walaupun seperti yang disampaikan oleh dokter-dokter Jofis bahwa yang tahu itu hanya Tuhan. Tetapi sebatas perenungan kita dan juga berdasarkan para teolog yang menjadi referensi dari kesimpulan, menyimpulkan bahwa Judas masuk neraka. Walaupun demikian, kita juga perlu mencermati ada orang yang merasa bahwa dia belum tentu, Judas ini bisa saja dia masuk surga. Ada beberapa alasan, mari kita baca di dalam Matius 26, 26-27. Matius 26. Dikatakan begini, ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ayat 28. Sebab inilah daraku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapak. Ada orang yang berkata bahwa ini adalah janji kepada semua muridnya yang secara khusus menjelang Pasca itu, malam Pasca itu, Yesus mengumpulkan 12 murid. dan salah seorang yang hadir pada waktu itu adalah Yudas Iskariot. Dan dalam ayat itu dikatakan bahwa aku akan minum-minumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Kalau kita sepakat bahwa Yudas Iskariot hadir pada waktu itu, maka berarti Yudas Iskariot pun mendapat janji yang sama. Karena dalam bagian itu tidak dikatakan kecuali yang akan mengkhianati aku. Inilah yang menjadi secara biblikal orang menganggap bahwa ya itu berarti Yudas Iskariot itu juga mendapat janji dan kalau begitu berarti Yudas Iskariot masuk surga. itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah ada yang mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu adalah seorang pahlawan. Karena kalau Yudas Iskariot tidak mengkhianati Yesus, maka itu berarti penyaliban tidak terjadi. dan karena itu maka Yudas Iskariot itu sebetulnya memiliki karya besar bagi penyelamatan orang berdosa dimana oleh karya Yudas Iskariot Yesus disalibkan. itu dua alasan itu yang menjadi dasar orang berkata dia masuk surga. walaupun yang tidak terjadi. Walaupun yang Alasan ini telah dipatahkan oleh Bapak dan Ibu yang sudah presentasi tadi malam yang mengatakan bahwa walaupun Yudas Iskariot tidak mengkhianati Yesus, tentu akan ada orang lain. karena penyaliban itu pasti terjadi tapi Yesus berkata celakalah orang yang melakukannya. Maka alasan untuk berkata alasan Yesus masuk surga oleh karena dia seorang pahlawan tentu telah dipatahkan. Lalu bagaimana dengan Matius 26 ayat 26 sampai sampai 30. Apakah janji itu berlaku bagi Yudas Iskariot? Mari kita ingin mari memberi pandangan karena sebagaimana yang saya katakan kita akan diskusikan di awal kelas pada malam ini. Ada yang bisa memberi pendapat? Apakah ayat 30 itu juga sorry ayat 29 dari Matius 26 itu berlaku juga bagi Yudas Iskariot? Dimana ayat 29 berkata begini akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Apakah kamu di sana termasuk juga Yudas Iskariot jika sepakat bahwa Yudas Iskariot telah mengikuti perjamuan kudus malam itu disilahkan ada yang bisa memberi pandangan silakan Pak Jovis ada pandangan ada pemikiran sorry Pak masih driving on the way baik baik tidak apa oke ada yang lain kalau ayat ini berlaku janji ini berlaku bagi Yudas Iskariot itu berarti ayat ini berkata Yudas Iskariot masuk surga dong atau ada pikiran lain silakan Ibu Prisilya Wong ada pikiran ada pandangan atau dari Pak Michael belum lagi Pak belum lagi Pak baik terima kasih sedang memikir dulu baik ya memang sengaja saya ingin supaya kita memikirkan ini karena ini menjadi perdebatan ya Pak adakah Yudas Iskariot berada bersama-sama dengan mereka pada waktu itu karena semasa Yesus maafkan saya ada mungkin ada versi dalam keempat Injil itu menyatakan Yudas pergi keluar mendalui keluar 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 daripada penjamaan itu mendalui murid-murid yang lain oke tapi saya tidak ingat tidak pasti di mana teks itu oke jadi dengan demikian Pak Pak Jovis mau sampaikan bahwa ini tidak berlaku bagi Yudas Iskariot karena Yudas Iskariot itu telah pergi ya betul Pak ya betul Pak tapi mari coba baca Yohanes 13 baik itu sebuah pemikiran Yohanes 13 ayat 25 sampai 26 saya ingin baca supaya kita bisa mengikuti konteksnya ayat 21 berkata begini dari Yohanes 13 setelah Yesus berkata demikian ia sangat terharu lalu bersaksi aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang diantara kamu akan menyerahkan aku ayat 22 murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya 23 seorang diantara murid Yesus itu yaitu murid yang dikasihnya bersanda dekat kepadanya di sebelah kanannya kepada murid itu Simon Petrus memberi syarat dan berkata tanyakan siapa yang dimaksudkannya mulut yang duduk dekat Yesus itu berpali dan berkata kepadanya siapakah itu 26 jawab Yesus dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya sesudah berkata demikian ia mengambil roti mencelupkannya dan memberikannya kepada Judas Iskariot anak Simon Iskariot 27 ini dimaksudkan oleh Pak Jovis dan sesudah Judas menerima roti itu ia kerasukan iblis maka is berkata kepadanya apa yang hendak kau perbuat perbuatlah dengan segera tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang dimaksudkan dengan mengantarkan itu kepada Judas Iskariot kalau kita perhatikan di sana dikatakan dia mencelupkan roti itu dan memberikan kepada Judas Iskariot tidakkah itu menunjukkan bahwa Judas Iskariot ikut perjamuan betul apa yang Pak Jovis sampaikan bahwa Judas Iskariot meninggalkan artinya tidak bersama-sama dengan murid-murid yang lain ada pemikiran yang lain maksud saya adalah supaya Bapak dan Ibu memikirkan merenungkan ini karena biasanya saya ibaratkan kalau saya bagi-bagikan kepada Bapak Ibu nasi bungkus itu Bapak dan Ibu makan tetapi ya bisa lupa tapi kalau sama-sama meraciknya itu biasanya membekas ada yang ingin memberi tanggapan pemikiran kalau dalam bagian ini Judas Iskariot menerima roti itu sementara dalam Matis 26 ayat yang ke-29 Yesus berkata kamu akan makan roti bersama dengan aku perjamuan itu di kerajaan Bapaku kerajaan Bapak itu semua orang sepakat itu berbicara tentang surga di masa depan oke ada yang bisa memberi penjelasan ini kita berbicara dulu tentang apakah Judas Iskariot masuk surga ya saya berdasarkan dari Matius ini ya bahwa lewat perjaman kudus ini memang Tuhan Yesus memberitahukan bahwa baik minum ataupun makan ya minum semua dari cawan ini darah yang merupakan menjadi darah perjadian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa ya saya mengamati justru dari konteks ini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus lewat karya pengorbanan Tuhan Yesus artinya perjamuan ini yang akan membawa Yesus kepada kematian Yesus tubuh dan darahnya yang tergantung di atas kayu salib untuk mengampuni dosa mengampuni dosa yang tentunya adalah dosa bagi orang yang percaya ya ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa ya jadi ini yang tentunya menjadi poin yang yang penting sekalipun disitu ada Judas Iskariot yang merupakan salah satu murid daripada Tuhan Yesus akan tetapi kalau saya melihat dari konteks yang lain yang juga di dalam Injil Yohanes yang kemarin saya sempat sampaikan bahwa ternyata Judas Iskariot ini dia tidak percaya jadi artinya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang dikatakan bahwa aku berkata kepadamu mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku artinya ini adalah menunjuk kepada kamu para murid-murid yang percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun di dalam teks di sini tidak memberikan penjelasan tetapi di dalam konteks yang lain sangat jelas bahwa Judas ini bukan murid yang percaya kepada Yesus itu pendapat saya baik menarik Pak Asriyono dengan kata lain bahwa Pak Asriyono melihat bahwa ini adalah janji bersyarat bahwa ada kemungkinan jika murid yang lain juga tidak percaya ada kemungkinan ya sama nasibnya seperti Yudha Siskaret bukan tapi sayangnya hanya Yudha Siskaret yang jelas bahwa dia tidak percaya Yesus maksudnya begitu oke baik sebuah pertimbangan yang dapat dipahami dan itu logis terima kasih ada yang lain kemarin kan saya sempat juga membahaskan disitu saya ambil dua poin yaitu tanggung jawab pribadi Yudhas dalam mengkhianati Yesus dan yang kedua itu rencana dan kedolatan Tuhan dalam takdir keselamatan jadi kalau menurut saya juga Yudhas ini juga ditakdirkan untuk rencana berarti ada rencana Tuhan ke depan untuk menyelesaikan apa yang mungkin tujuan Tuhan sebelum dia mencapai tujuan tersebut jadi kalau dibilang Yudhas ini masuk neraka ya dilihat dari apanya ya kalau dilihat tanggung jawabnya lagi karena dilihat dari sini dia tidak setia kepada Tuhan dan dia juga mengkhianati Tuhan apalagi dia sudah melihat bahwa ada mujizat yang sudah dilakukan Tuhan seperti yang dibilang oleh dokter Yofis kemarin dan kalau di sini juga ya ada juga yang berpendapat bahwa Yudhas itu sudah ditakdirkan untuk menjadi sebagai landasan jalan untuk Kristus tapi kalau dalam seluruh manusia ya mungkin begitu dokter baik terima kasih dengan demikian Pak Ayub melihat bahwa Matius 26 Mai 29 itu adalah janji yang bersyarat seperti Pak Yono ya karena itu harus diikuti dengan tanggung jawab pribadi baik terima kasih ada pandangan yang lain disilakan oke ya saya berpikir apa yang Pak Yofis sampaikan itu yang menjadi pertimbangan mendasar bagi banyak orang termasuk kesimpulan saya yang saya ingin seringkan kepada Bapak dan Ibu bahwa betul Judas Iskariot hadir pada menjelang Pasca itu tapi bahwa harus dicermati di dalam Matius dan Matius Markus Lukas itu tidak jelas apakah Judas Iskariot ikut sampai akhir dari perjamuan itu atau tidak tapi Yohanis memberi penjelasan yang lebih tegas kalau kita perhatikan dalam Yohanis pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke ke 30 itu kita akan menemukan bahwa ternyata perjamuan itu ada dua oke biar ibu-ibu masak bas dulu bas dulu ya sudah masak ini Pak Yusuf tolong tutup Pak halo Pak Pendeta Yusuf membuat kami lapar disini Pak Pendeta Yusuf aduh lagi masak nih Pak Yusuf ya oke jadi sorry Pak sorry Pak tidak apa-apa bikin lapar kami Pak Pendeta Yusuf sorry Pak oke kita sedang membahas makanannya Yudasis karut bukan masakannya Pak Pendeta Yusuf ya oke jadi kalau kita mencermati kisah perjamuan malam terakhir itu maka kita akan menemukan rupanya itu ada dua yang pertama itu disebut dengan malam pasca malam itu adalah perjamuan malam itu adalah perjamuan tradisi Yahudi jelas bahwa Yudasis Karyot hadir di sana lalu kalau kita perhatikan dari Yohanes pasal 13 itu berbicara sesudah perjamuan malam itu yaitu tradisi Yahudi menjelang pasca nah sesudah mereka makan tradisi makan pada perjamuan malam itu lalu Yesus dikatakan dia bersaksi bahwa ada diantara kalian yang akan menyerahkan aku lalu mulai besi-besi diantara mereka siapa siapa kira-kira itu lalu tidak ada yang berani bertanya lalu ada murid yang dikasih Yesus yang semua terlok sepakat yang dimaksud itu adalah Rasul Yohanes penulis kitab Yohanes dan Wahyu saya tidak tahu apa alasan disebut sebagai murid yang dikasihi mungkinkah karena dia adalah murid yang paling muda kita tidak tahu lalu dia bertanya guru Tuhan siapa itu lalu Yesus memberi syarat siapa yang kuberikan roti itu yang kucilupkan dialah itu sesudah menerima itu lalu dikatakan masuklah setan membisiki dia dan segera meninggalkan tempat itu sehingga kalau kita perhatikan itu belum masuk pada perjamuan dia belum makan roti karena iblis sudah menguasai terlebih dahulu untuk masuk pada perjamuan terakhir yang adalah menjadi perjamuan yang baru pengganti perjamuan yahudi untuk masuk dalam menjadi rujukan perjamuan gereja sampai masa kini jadi kalau kita perhatikan di sana berarti dalam matis 26 ayat 29 itu yudasiskaria tidak ada di sana dia hanya ikut perjamuan malam tetapi perjamuan kudus perjamuan yang baru itu yang menjadi rujukan perjamuan gereja yudasiskaria tidak ikut lagi di dalam itu menjadi argumentasi ketika diperhadapkan dengan pertanyaan mengenai matis 26 ayat 29 bahwa yang dimaksud disitu adalah hanya bagi 11 murid karena mati yohanes pasal 13 ayatnya yang ke 25 sampai 26 yudasiskaria sudah meninggalkan perjamuan malam terakhir itu perjamuan kudus itu yang menjadi rujukan perjamuan yang dilaksanakan oleh gereja telah meninggalkan para murid sesudah itu para murid bersama Yesus masuk dalam perjamuan dan pada waktu itu yudasiskaria sudah tidak ada maka matis 26 ayat 29 itu hanya merujuk kepada 11 murid minus yudas iskaria jadi itu jawaban kita bagi kelompok yang berkata yudasiskaria itu mati masuk surga tapi tentu secara teologis kita semua sepakat bahwa perkara orang masuk surga itu bukan karena makan roti atau minum anggur kenapa oleh karena Yesus yang dilanjutkan oleh Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang yang akan ikut perjamuan kudus itu adalah harus memastikan diri dan memeriksa diri apakah dia percaya Yesus atau tidak jadi kita harus meyakini bahwa bukan karena orang makan roti perjamuan minum cawan perjamuan anggur perjamuan menjadi alasan orang masuk surga tapi sekali lagi sekitar semua sudah sepakat melalui presentasi bapak bapak dan ibu bahwa Judas Iskariot itu tidak masuk surga bukan karena dia mengkhianati Yesus bukan bukan karena dia matinya dengan cara tragis tapi dia tidak masuk surga oleh karena dia sejak awal tidak pernah percaya Yesus dari mana kita tahu Yesus berkata bahwa dia tahu ada diantara mereka yang memang tidak percaya kepadanya yang kedua dalam pengalaman perjalanan kehidupan Judas Iskariot tidak pernah menyebut Yesus itu kurios dalam pengertian yang sejajar dengan Allah Yahweh dia hanya mengenal Yesus itu sebagai guru sama dengan rabi-rabi Yahudi pada umumnya karena itu dalam Yohanes pasal dua bahas pada waktu ada orang wanita itu mempersembahkan dengan mengurapi Yesus dengan minyak narwas itu murni dia merasa wah itu tidak pantas kenapa oleh karena dia menganggap bahwa Yesus tidak layak dan tidak pantas harus mendapat penghormatan yang begitu tinggi jadi dengan demikian dapat kita pastikan bahwa Judas Iskariot tidak percaya Yesus dan itulah yang menjadi dasar kenapa dia mati masuk neraka dan Yesus berkata celakal iya lebih baik orang seperti itu tidak pernah dilahirkan di dunia ini saya berpikir untuk kasus kita semua sudah dapat menyimpulkan bahwa Judas Iskariot sekali lagi dia mati masuk neraka walaupun ada argumentasi berdasarkan ayat-ayat tetapi kita sudah membahasnya bersama saya berharap itu dapat dipahami lalu kita masuk pada pemikiran lain apakah Judas Iskariot itu memang ditetapkan sejak awal untuk masuk neraka dengan cara mengkhianati Yesus kalau dia ditetapkan berarti Yesus menjadikan Judas Iskariot itu hanya seperti robot saja dan betapa kejamnya Yesus apakah bapak dan ibu pernah punya pemikiran seperti itu atau ada yang ingin berpendapat apakah Judas Iskariot ditetapkan untuk masuk neraka tadi kita sudah sampaikan bersama bahwa Yesus berkata memang akan ada orang yang akan menyerahkan tetapi tanpa Judas Iskariot pasti penyaliban itu tetap terjadi tapi pertanyaannya adalah apakah sesuai dengan teologi dari Calvinist itu bahwa dia betul-betul ditetapkan untuk mati masuk neraka mari Pak Michael mungkin ingin berpendapat Salam 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 Pada pendapat saya mengikut doktrin Repom itu memang Judas Iskariot ini sudah memang ditentukan dari semula untuk tidak diselamatkan ya rasional selain daripada sudah melalui teologi pilihan predestinasi antara rasionalnya ialah apabila Judas mati tempatnya telah diambil oleh seorang lagi murid Tuhan Yesus yaitu Matthias jadi mengikut dalam Injil Matthew 19 ayat 28 hingga 30 mengatakan kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takta untuk menghakimi jadi tidak mungkin Judas ini termasuk dalam 12 murid rasul ini lagi karena dia sudah digantikan oleh seorang lain yaitu Matthias jadi setakat ini itu saya punya pandangan dan pendapat pastor terima kasih baik terima kasih menarik oleh karena ada pemikiran bahwa ya itu tidak mungkin lagi karena tempatnya itu sudah diambil oleh Matthias walaupun masih ada perdebatannya karena ada yang berkata apakah Matthias atau yang mengganti Yudas karena jelas itu membuang undi lalu kemudian dipilihlah yang akan menggantikan dan terpilih Matthias tapi ada teolog yang berkata yaitu rasul Paulus yang menjadi pengganti tapi itu perkara lain tapi yang jelas bahwa ada ide pemikiran itu sangat baik oke tapi mari kita coba cermati saya ingin kita bapak dan ibu mencermati kembali mari buka Yohanes pasal 13 Yohanes pasal 13 ayat 21 mari kita buka Yohanes 13 ayat 21 untuk kita coba merenungkannya dikatakan begini setelah Yus berkata demikian ia sangat terharu lalu bersaksi aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang diantara kamu akan menyerahkan aku ayat 22 murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya seorang diantara murid Yus yaitu murid yang dikasihinya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya kepada murid itu Simon Petrus memberi syarat dan berkata tanyakan siapa yang dimaksudkan itu murid yang duduk dekat Yus itu berpaling dan berkata kepadanya Tuhan siapakah dia itu ya Yesus dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya sesudah berkata demikian ia mengambil roti mencelupkannya dan memberikannya kepada Judas anak Simon Iskariot dan sesudah Judas menerima roti itu ia kerasukan iblis maka Yesus berkata kepadanya apa yang hendak kau perbuat perbuatlah dengan segera perhatikan disana saya mencoba merenungkan begini Bapak dan Ibu bahwa ide untuk menyerahkan Yesus itu baru muncul disana ketika menerima roti lalu kemudian iblis merasuknya dengan demikian bukan Allah yang menetapkannya tapi iblis yang memang merasuk dia atau kalau Allah menetapkannya mungkinkah Yesus bekerjasama dengan iblis supaya misi Allah itu terlaksana bagi dunia mari Bapak dan Ibu coba memikirkan merenungkan dan coba berpendapat jadi ini ada pandangan kalau berdasarkan teologi reform atau teologi kalvinis seperti yang Pak Michael katakan bahwa memang dia ditetapkan untuk mati masuk neraka tetapi apakah Allah sekejap itu bahwa ada yang dipilih untuk masuk neraka ada yang dipilih untuk masuk surga atau Allah bekerjasama dengan iblis untuk mewujudkan pilihannya mungkin tidak itu ataukah pemikirannya adalah bahwa Allah tidak menetapkan dia untuk mati masuk neraka tapi ide itu muncul seketika di perjamuan malam terakhir itu ketika iblis merasuki dia mari Bapak dan Ibu coba berpendapat Pak Fidili ada pandangan ada pendapat Pak silahkan ya Pak dokter ini makin seru ini seperti yang tertulis dalam Alkitab murid Yesus menanyakan siapakah dia tetapi Yesus memilih untuk memberikan roti itu kepada Judas dalam 12 murid tetapi Yesus memilih untuk memberikan roti itu kepada Judas dan kemudian Judas kerasukan iblis jadi ini pun timbul satu persoalan adakah Judas memang dipilih untuk merealisasikan rencana Allah jadi persoalan yang tadi Pak dokter kemugakan adakah Allah sekejam itu tetapi bagi saya itu bukan satu yang mengherankan sebab dalam perjanjian lama pun ada banyak kasus ataupun ada banyak peristiwa yang ala menghukum manusia oleh kerana pelanggaran secara kalau kita pikir secara manusiawi sangat kejam seperti ada dalam kesa Yosua salah satu pengikut Yosua saya lupa nama pengikut oleh kerana mengambil bahagian yang dikhususkan untuk Tuhan kemudian mereka dihukum rejam satu keturunan satu keluarga yang ambil persoalan adakah Allah sekejam itu bagi saya itu bukan bukan satu hal yang baru sebenarnya apabila Allah menghukum dia boleh jadi sangat sangat menakutkan jadi ini bukannya mengarah kepada satu kesimpulan malahan bagi satu persoalan baru baik baik terima kasih jadi dari Pak Fidin Li itu ada muncul pikiran bahwa jangan-jangan kalau kalau roti itu diberikan kepada Petrus misalnya jangan-jangan justru Petrus yang kerasukan boleh ada pikiran seperti itu jangan-jangan hanya karena Yudasis Karot yang menerima maka dia yang kerasukan coba kalau misalnya Yohanes yang diberikan bisa saja jangan-jangan Yohanes yang kerasukan kan begitu jadi ada pikiran-pikiran seperti itu mari Bapak dan Ibu kita memikirkannya makin seru ini Pak kalau saya justru melihat setelah dikatakan sesudah Yudas menerima roti itu ia kerasukan iblis maka Yesus berkata kepadanya apa yang hendak kau perbuat perbuatlah dengan segera nah sebenarnya saya justru melihatnya dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini yang saya melihat ini free will nya jadi Tuhan memberikan kebebasan kepada Yudas untuk apa yang dia mau lakukan jadi apa yang hendak kau perbuat memang para murid yang lain tidak tahu tetapi Yesus itu sudah tahu apa yang akan diperbuat oleh Yudas dan Yudas itu sendiri yang tentunya akan dia perbuat nah sebenarnya kalau bahasanya Yudas itu sadar ketika dia katakan apa yang hendak kau perbuat perbuatlah dengan segera dia mungkin sadar segalipun kan gak beda seperti ketika Petrus baru saja dipuji engkau adalah Petrus di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku sesudah itu dia ketika Yesus mengatakan dia akan mengalami penderitaan Petrus juga dikatakan hei engkau iblis ya kau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia dia hanya memikirkan dipikirkan oleh manusia dan ternyata Petrus pernah dikatakan dia sebagai iblis bahkan Judas dia tidak langsung dikatakan engkau sebagai iblis hanya Alkitab memberitahukan Judas ini kerasukan oleh iblis tapi mencermati apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus inilah yang saya katakan bahwa inilah free will apa yang harusnya Judas dia mau perbuat kalau dia sadar wah seharusnya saya tidak melakukan ini tapi dia justru melakukan dia mengkhianati dan menjual Yesus disitulah sebenarnya saya lihatnya disitu baik terima kasih Bapak dan Ibu ini mohon direnungkan tentu sekali lagi kita tidak akan pernah memiliki kesimpulan melampaui apa yang Alkitab katakan tetapi perlu digarisbawahi bahwa karena teologi kita sekarang atau konsep yang sedang kita bahas itu adalah dari sudut Calvinism maka dari sudut Calvinism sebemana yang disampaikan oleh Pak Michael bahwa bagi Calvinism Judas Iskaret itu telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi pengkhianat sejak kekekalan dan telah ditetapkan untuk mati masuk neraka itu yang disimpulkan oleh teologi Calvinism tetapi tidak berarti bahwa masalah sudah selesai masih banyak hal yang perlu kita renungkan bersama dan ini tentu akan kita telusuri sampai akhir kelas karena ada pemikiran bahwa Allah tidak pernah menetapkan orang untuk mati masuk neraka karena ada konsep yang disebut dengan pemilihan tidak berganda artinya begini seseorang dipilih sebelum dijadikan dipilih untuk diselamatkan tapi tidak ada orang yang dipilih untuk masuk neraka yang membuat orang masuk neraka adalah pilihan manusia itu sendiri dan diibaratkan seperti ada 10 mangga busuk semua 10 10 nya itu busuk semua dan karena sudah busuk semua 10 mangga itu maka tidak ada yang layak dipilih karena memang sudah busuk semua tapi kalau ada seorang petani yang ambil saja semaunya dia untuk dijadikan bibit saja tidak berarti yang sembilan itu dipilih oleh si petani itu untuk busuk karena memang sudah busuk dan itulah manusia semua telah berdosa kalau ada yang diselamatkan itu karena dipilih oleh Allah tapi kalau ada orang mati masuk neraka bukan karena dipilih oleh Allah untuk masuk neraka tapi dia telah dipilih dia telah memilih nasibnya sendiri dengan taat kepada iblis nah karena itu hari ini kita dapat simpulkan seperti itu bahwa kalau berdasarkan teologi Calvinism paham Calvinism bahwa Judas Iskariot itu mati masuk neraka dan telah ditetapkan untuk menjadi pengkhianat dan ditetapkan untuk masuk neraka namun demikian masih ada pemikiran lain bahwa Allah tidak akan mungkin sekejam itu sebab Allah ingin semua orang diselamatkan sehingga demikian ketika dia memilih dia pilihan itu itu hanya bersifat pilihan itu hanya untuk dipilih diselamatkan tapi tidak ada yang dipilih untuk masuk neraka yang membuat orang masuk neraka adalah pilihan manusia itu sendiri sebab kalau Allah memilih manusia untuk masuk neraka berarti ada pada diri Allah sesuatu yang jahat yang ingin menghukum manusia selamanya tetapi ada beberapa hal yang secara praktis yang perlu kita renungkan bersama selaku hamba-hamba Tuhan dari kasus Judas Iskariot ini sebagai penutup dari kasus ini yang pertama kita bisa menyimpulkan dan kita bisa berefleksi bahwa ternyata di tempat orang yang dianggap paling suci sekalipun karena saya berpikir tidak ada orang yang meragukan bahwa pemilihan Yesus itu adalah pemilihan yang sempurna dan disanalah Injil Kerajaan Allah diberitakan dan tanda-tanda Kerajaan Allah dinyatakan serta pengajaran yang sempurna dari Yesus diterima secara langsung termasuk Judas Iskariot tapi ternyata di tempat seperti itu pun tidak luput dari yang namanya ada dosa ada kesalahan dan ada kejahatan ada pengkhianat ada yang munafik sehingga dari demikian kita semua harus mawas diri di tempat yang dianggap paling suci sekalipun masih ada peluang dimana ada tampil orang-orang seperti Judas Iskariot dan berdoa jangan sampai di tengah-tengah di tengah-tengah komunitas seperti itu tanpa sadar kita berlaku seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah khususnya seperti kasus Judas Iskariot karena itu kita harus terus mawas diri kita harus terus berserah kepada Tuhan bahwa mungkin kita tidak akan sampai sekejam Judas Iskariot tapi dalam hal-hal praktis sesama rekan kerja walaupun nuansanya seperti rohani maka kita harus terus mawas diri dari hari ke sehari yang kedua kalau kita perhatikan rupanya motivasi dari Judas Iskariot itu adalah mencari untung karena tegas dikatakan berapa uang yang Anda akan berikan kepada aku maka aku akan menyerahkan Yesus kepadamu jadi yang pertama kali muncul ketika Judas Iskariot ber berdiskusi dengan imam-imam kepala dan ahli taurat itu adalah keuntungan lalu kalau kita perhatikan Yohanes 12 dikatakan dia bukan karena memperhatikan nasib orang miskin tapi karena dia sebenarnya mengambil uang yang dipegangnya jadi saya belajar disini untuk kita renungkan bersama bahwa ternyata kelemahan seorang Judas Iskariot itu adalah masalah uang dan ingat kita semua memiliki titik lemah Judas Iskariot titik lemahnya adalah masalah uang dan iblis tahu itu masalahnya maka iblis mengecoh dia melalui masalah uang kita semua yang hadir ini punya kelemahan masing-masing ada yang mungkin lemah ketika diperhadapkan dengan keuntungan secara materi tapi ada yang kuat mungkin ada yang lemah dalam hal menjaga ucapan sehingga iblis bisa mengecoh dia melalui ucapannya mungkin ada yang lemah di bidang seksual orang yang lemah di bidang seksual tidak akan di di kecoh oleh iblis melalui materi kemasalah keuangan tapi tentu melalui seks ada melalui ucapan ada melalui kesombongan dan lain sebagainya kita semua tidak ada yang sempurna maka malaikat pun bisa jatuh maka berhati-hatilah terhadap kelemahan-kelemahan yang memang kita miliki orang per orang dan hanya masing-masing kita dan Tuhan yang tahu titik lemah kita ada di mana tapi iblis juga bisa menggunakan itu dan iblis juga tahu karena itu maka kita harus terus mawas diri dalam hal ini yang ketiga saya berpikir begini bapak dan ibu kira-kira apa yang dipikirkan oleh Judas Iscariot lepas dari bahwa dia tidak mengenali Yesus tapi dia mengenali Yesus itu sebagai seorang rabi sebagai seorang pemimpin yang akan membebaskan Israel dari tangan penjajah karena kalau kita perhatikan Judas Iscariot itu menyesal apa yang membuat dia menyesal toh kalau memang motivasi satu-satunya adalah keuntungan mestinya kodeasidop sudah punya kan tapi kenapa dia menyesal lalu kemudian saya berpikir begini bapak dan ibu kemungkinan besar karena Judas Iscariot ini mengenali Yesus itu tidak ada bedanya dengan para pemimpin Yahudi yang memang seorang memiliki karisma luar biasa yang akan membebaskan mereka dari tangan penjajah sehingga saya berpikir yang pertama motivasi yang pertama dari Judas Iscariot itu adalah ingin mendapatkan untung tapi ada motivasi yang lain saya berpikir oleh karena dia melihat Yesus itu melakukan banyak mujizat sehingga saya berpikir boleh jadi Judas Iscariot ini berpikir dia akan mendapat tiga keuntungan keuntungan yang pertama adalah dapat uang tapi keuntungan yang pertama yang kedua dia berpikir bahwa Yesus tidak akan mungkin membiarkan dirinya betul-betul mati disalib sehingga pada waktu dia ditangkap dan akan disalibkan dia akan membuat mujizat sehingga pada akhirnya seluruh pemimpin agama Yahudi dipermalukan dan keuntungan yang ketiga adalah Yesus akan segera membuat revolusi karena semua sudah dipermalukan pemimpin agama Yahudi sudah dipermalukan itu keuntungan yang kedua yang akan dipermalukan Yesus jadi pemimpin terima kasih penting sekali untuk selalu bergaul dengan Tuhan bergaul dengan firmannya sehingga mengerti kebenaran tahu rencana Allah sehingga ketika dia merancang sebuah pelayanan tidak merancang pelayanan berdasarkan pertimbangan secara akal ya belaka tapi sungguh-sungguh berdasarkan pada firman Allah sehingga dan demikian tidak akan kecewa menyesal seperti Yudas Iskaret penyesalan itu adalah langkah kedua untuk mengalami pengampunan pertama sadar menyesal tapi yang ketiga harus ada langkah untuk bertobat sayangnya Yudas Iskaret hanya sampai pada langkah kedua tidak sampai pada pembalikan pikiran untuk bertobat sehingga pada akhirnya diambil langkah yang mengenaskan saya-saya perlu ingatkan waktu Bapak dan Ibu pimpin KKR berkotbah jemaat menangis-menangis jangan menyangka dia sudah bertobat mungkin hanya sampai pada penyesalan tapi penyesalan tidak akan membawa pengampunan tapi menangis itu penting bagus juga kalau pimpin KKR lalu kemudian jemaat menangis daripada tidak sama sekali tapi kalau menangis itu belumlah sebuah pertobatan itu sampai pada penyesalan karena itu sesudah KKR harus ada tindak lanjut harus dikerjakan oleh seorang gembala baik demikian saya kok jadi kayak berkotbah ya ya itulah kadang-kadang kalau sudah mengajar sudah lupa kalau ini mengajar malah seperti berkotbah baik Bapak dan Ibu demikian untuk kasus Yudasis Karet tapi kalau ada yang ingin diseringkan jangan sampai ada yang tidak bisa tidur karena kasus Yudasis Karet belum tuntas masih boleh diseringkan disilakan Bapak dan Ibu sebelum kita masuk topik baru karena sesudah topik ini masih ada diskusi lanjutan yaitu bayi mati masuk surga atau masuk neraka tidak kalah pentingnya dengan kasus Yudasis Karet disilakan Bapak dan Ibu oke jika tidak kita akan masuk dalam materi selanjutnya terima kasih terima kasih Apakah terlihat di layar Bapak dan Ibu? Ya, ya Pak. Sudah. Oke. Yang ketiga itu adalah limited atonement, penebusan terbatas. Doktrin Calvinist tentang total diversity menempatkan manusia sebagai pribadi yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih, untuk diselamatkan. Karena itu dianggap bahwa seperti kehilangan, kemampuan, kesadaran bahwa dia butuh untuk diselamatkan. Dalam posisi yang demikian, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini dalam rupa manusia untuk mati di salib. Menebus manusia berdosa supaya memperoleh pengampunan dosa. Penebusan Kristus tersebut tidak berlaku secara universal menurut Calvinism. Tidak berlaku bagi semua orang, melainkan hanya bagi orang-orang yang telah dipilih dan yang akan diselamatkan. sebab jika Kristus mati untuk menebus semua orang, maka sudah ngebarang tentu kematiannya tidak sepenuhnya efektif. Oleh karena, ternyata masih ada begitu banyak orang yang sampai akhir hidupnya tidak percaya Yesus. berarti tetap mati di dalam dosanya. Apakah mungkin Yesus mati dalam ketidakpastian dan adalah sebuah kesiasiaan? Itu tidak mungkin. Yesus tidak mungkin melakukan halnya demikian. Karena tidak akan mungkin kematiannya menjadi sia-sia bagi orang yang tidak mau percaya kepadanya. Karena itu bagi Calvinism, Yesus mati itu terbatas hanya bagi orang-orang pilihannya. Konsep penebusan terbatas tidak berarti menempatkan pengenobanan Yesus menjadi tidak sempurna dan atau kehilangan kuasa kematian. Tidak juga berarti bahwa kematian Kristus tidak mampu mengimbangi kuasa dosa. penebusan terbatas terjadi bukan karena dosa manusia yang sangat besar sehingga tidak mampu menembus semua orang berdosa. Sebab tidak ada satupun perkara yang dapat membatasi kuasa Allah. Penebusan terbatas terjadi oleh karena Allah sendiri yang membatasi dirinya untuk tidak menembus semua orang. Oleh karena Yesus mati di salib khusus bagi orang-orang yang telah dipilih dalam kedaulatannya sehingga orang-orang di luar pilihan itu bukan saja mati menuju kebenasaan oleh karena tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya tetapi oleh karena sejak awal tidak dipilih oleh Allah dan juga tidak menerima penebusan Kristus. R.C. Sproul itu ada beberapa salah ketik berkata Allah anak tidak membujuk Allah Bapak untuk menyelamatkan orang-orang yang sebenarnya Bapak enggan untuk menyelamatkannya. Sebaliknya baik Allah Bapak maupun Allah anak mengendaki keselamatan bagi orang-orang pilihan dan bekerja bersama-sama untuk merealisasikannya. realisasi penyelamatan itu terjadi pada penebusan yang dilakukan oleh Kristus dikayu salib bagi orang-orang pilihannya. Jadi kematian Kristus hanya untuk mereka yang Allah telah pilih dalam kedaulatannya. Kalpin mengecam tawaran universal Injil. Ketika muncul bahwa doktrin keselamatan ditawarkan kepada semua orang untuk kepentingan mujarab mereka itu. kepentingan mujarab mereka itu adalah prostitusi korup yang dinyatakan disediakan terutama untuk anak-anak kerja. Menurut ajaran Calvin Yesus hanya mati dan menebus orang-orang pilihan saja. Hal ini menutup kemungkinan sama sekali adanya orang-orang yang ditebus orang-orang tebusan masuk neraka. sebab semua orang yang dipilih itu juga yang ditebus pada saat kematian Yesus dikayu salib. Sehingga kematian Kristus sangat efektif sebab kematiannya bagi orang-orang yang sudah pasti diselamatkan. Jika Kristus mati untuk semua orang berarti ada sisi lain dimana kematian itu menjadi sia-sia. Sebab dia mati untuk orang-orang yang tidak akan diselamatkan. dan karena itu alat tidak mungkin berbuat demikian. Oke. Jadi pada konsep ini pada bagian ini Calvinist berkata bahwa Yesus mati dan hanya menebus orang-orang pilihannya. Sebab tidak mungkin Yesus mati yang padanya ada nilai kesiasiaan. Sebab kalau dia menebus orang yang padanya mati masuk neraka berarti pengorbanan Yesus di kayu salib itu menjadi sia-sia. Dan karena itu kata Alkitab dalam Yohanes 3.16 karena begitu besar kasih alakan dunia ini kata dunia di sana adalah hanya mengacu kepada orang-orang pilihannya. Sampai di sini ada yang ingin komentar atau ingin bertanya disilakan. adakah yang ingin bertanya? Jadi kita sudah lihat bersama yang pertama menurut teologi dari Calvinisme berkata bahwa manusia telah memiliki kebejatan total. Karena itu dia tidak mampu untuk meraih Allah apalagi memperoleh keselamatan. Bahkan kesadaran akan butuh keselamatan pun tidak menjadi tidak dapat memampukan dia untuk dapat meraih keselamatan itu atau menerima keselamatan itu. Karena manusia sudah rusak total sampai pada akhirnya dia kehilangan kehendak bebas. pilihannya itu dan yang ketiga adalah kematian Kristus di kayu salib itu tidak berlaku untuk semua orang. Karena kalau itu Yesus mati untuk semua orang di kayu salib maka itu berarti ada nilai kematian itu yang bersifat sia-sia. Karena pada akhirnya ada orang yang akhirnya sudah ditebus tapi mati masuk neraka. Itu tidak mungkin. Karena itu dia berkata Yesus mati di kayu salib hanya bagi orang-orang pilihannya. Tidak untuk semua orang. Nah untuk lebih jelasnya nanti kita kembali akan masuk pada presentasi mengenai bayi apakah mati masuk neraka atau bayi mati masuk surga. Dan ini akan dipresentasikan oleh saudara-saudara bapak dan ibu yang kemarin tadi malam belum presentasi. Tapi ini karena saya berpikir saya memberi waktu kepada bapak dan ibu yang akan presentasi jadi kita beri dulu supaya sudah membuka masing-masing membuka filenya karena kalau nanti dibuka filenya setelah mau presentasi itu biasanya agak kesulitan. seperti yang dialami oleh Pak Jovis semalam karena memang agak sulit kalau tidak dibuka dulu itu file baru di share screen. Jadi kita istirahat nanti kita akan ketemu 20 40 silahkan boleh tetap di ruangan boleh juga nanti join lagi yang jelas semua yang akan presentasi jadi semua yang yang belum presentasi semalam akan presentasi malam ini sebab kalau tidak presentasi tidak tentu dia akan kehilangan nilai jadi harus presentasi sorry kita kita istirahat dulu oke dok baik mari kita istirahat mari kita kembali melanjutkan dalam ini dan sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi kita akan langsung masuk pada presentasi hari ini akan 7 orang akan menyampaikan presentasinya kami silahkan siapa yang akan lebih dulu diberi kesempatan yang belum presentasi siapa semua ya yang akan presentasi lebih dulu siapa ya silahkan Pak Fahili saya minta tolong Sonia untuk kasih apa resepnya nolah lalu silahkan 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 Pak Fahili next slide next slide next slide next slide Oke, kasus bayi yang mendengar, pendahuluan. Kematian bayi adalah satu tragedi yang menyentuh hati dan seringkali menimbulkan pertanyaan menalam mengenai makna hidup. Kematian dan keselamatan dalam konteks ini sangat penting untuk memahami perspektif Alkitab untuk memberikan penghiburan dan pemahaman. Deskripsi kasus bayi yang meninggal bisa disebabkan oleh pelbagai faktor seperti penyakit, kecelakaan, atau komplikasi saat kelahiran. Ketika peristiwa ini terjadi, seringkali masyarakat memberikan dukungan emosional, tetapi keluarga yang ditinggalkan juga menghadapi tantangan besar dalam berduka. Next. Pandangan Alkitab tentang kehidupan dan kematian. Oke, saya balik lagi. Dalam Alkitab setiap hidup dianggap umat berharga. Next. Dalam Mazmur 139.13-16 mendekankan bahwa Tuhan mengenal kita bahkan sebelum kita lahir. Ini menunjukkan bahwa kehidupan meskipun sangat singkat, namun ia memiliki tujuan kematian dalam pandangan. Christian bukanlah pengakhiran, melainkan transisi menuju kehidupan yang lebih baik ataupun kekalan. Dalam Salonika 4 ayat 13 hingga 14, kita diingatkan bahwa ada harapan bagi orang-orang percaya kepada Kristus yang akan membangkitkan kita. Next line. Di konsep keselamatan bayi, pertanyaan mengenai nasib bayi yang meninggal sebelum mencapai usia kesadaran moral, seringkali menimbulkan perdebatan perspektif Alkitab dan pandangan perahli, biolog menawarkan wawasan yang berharga dalam memahami masalah ini. Next. Di pandangan Alkitab, satu, hidup itu ada nilai ataupun nilai setiap hidup. Dalam Mazmur 139 ayat 13 hingga 16 menegaskan bahwa setiap individu termasuk bayi memiliki nilai dan tujuan yang ditentukan oleh Allah. Yang kedua, keselamatan dalam Kristus. Dalam Roma 5, 12 hingga 21 dikatakan bahwa melalui satu orang yaitu Adam, dosa masuk ke dunia. Tetapi melalui Kristus, keselamatan telah tersedia untuk semua orang. Ini sering diinterprestasikan bahwa bayi yang belum berdosa juga diakui oleh kasih Tuhan. Yang ketiga, pengharapan Daud. Dalam 2 Samuel 12 ayat 23, ketika bayi Daud meninggal, Daud mengatakan bahwa ia akan pergi kepada bayinya dan ini menunjukkan harapan bahwa mereka akan bertemu di sorga. Pendapat para ahli teologi. Satu, John Piper berpendapat bahwa bayi yang meninggal sebelum mampu membuat pilihan moral akan menerima kasih dan keselamatan dari Tuhan. Beliau menekankan sifat Allah yang tidak terbatas, yang mencakup semua yang tidak bersalah. Kedua, R.C. Sproul juga percaya bahwa bayi yang meninggal akan diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Dan beliau menekankan pentingnya untuk memahami bahwa keselamatan adalah hasil karya Kristus dan bukan usaha manusia. Yang ketiga, Wayne Grudem yang menyatakan bahwa ada harapan bagi bayi yang meninggal berdasarkan sifat Allah yang adil dan penuh kasih. Beliau juga menyatakan bahwa Tuhan tidak akan menghukum mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui dan juga memilih. Yang terakhir, kesimpulan. Secara kesimpulan, baik pandangan Alkitab dan juga pandangan para ahli teologi, umumnya sepakat bahwa bayi yang meninggal sebelum mencapai kesedaran moral tidak akan dihukum, melainkan akan diselamatkan oleh kasih dan penugerah Tuhan. Penjelasan ini memberikan penghiburan bagi banyak orang tua yang mengalami kehilangan. Nah, itu saja dokter dari saya. Baik, terima kasih Pak. Jadi, dari pemaparan disimpulkan bahwa bayi yang meninggal itu karena belum memiliki kesedaran moral, itu mendapat kasih karunia dan diselamatkan. Tentu menjadi, berarti dia ayat Yohanes 3.16 tidak berlaku bagi bayi. Baik, terima kasih ada yang ingin berkomentar dari pemaparan Pak Fahili. Oke, kalau begitu kita lanjut. yang belum presentasi, silakan. Bu Sonia belum ya? Atau sudah? Catatan saya di mana ya? Bu Sonia kayaknya host dia. Oh, beliau tidak ikut kuliah ini? Ya, beliau tidak ikut. Oh, baik-baik. Kalau begitu, Ibu Priscilah, Boleh presentasi, Ibu? Atau kalau belum siap, Pak Yusuf siap presentasi? Oke. Oke. Tadi ada Pak Pak Nairan ya. Nairan, sorry. Tidak keluar. Mungkin ada kendala. Pak Nairan juga host. Oh. Jadi beliau tidak... Dia dan Sonia berganti-ganti sebagai host. Oh, begitu. Jadi hanya membantu kelas kita ini ya. Ya, betul, Pak. Oh, oke. Yang belum mungkin Pak Live. Pak Live ada ada bilik perawatan. Perawatan ketika ini. Dia dapat buat presentasi. Oke. Ya, oke. Terima kasih. 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 baik. Tuhan menciptakan keluarga, dan anak-anak adalah anugerah daripadanya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa turunan adalah hadiah darinya. Karena itu Tuhan peduli tentang bagaimana anak-anak dibersiharkan dan diasuh. Sekian dan terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Menarik apa yang dipresentasikan oleh Pak Roshi. Terima kasih. Ada yang ingin menanggapi, ingin bertanya? Silahkan. Jadi, sama dengan Pak Pak Lee bahwa bayi mendapat kasih karunia. Maka dia diselamatkan. namun pertanyaannya, apakah Tuhan memiliki standar ganda? Karena tegas, Yohanes 3.16 barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sementara dia belum memperoleh keselamatan. belum percaya Yesus. Yang kedua, dalam Yohanes 1.12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, artinya menerima Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak kalah. Nah, sementara bayi itu tentu belum bisa menerima Yesus dan belum bisa percaya Yesus. Ada yang ingin memberi komentar? Disilakan. Atau ada, ya, Pak Asriona, silakan. Iya, Pak. Jadi, kalau saya melihat bahwa benar bahwa bayi itu dia belum punya konsep berpikir yang seperti Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Akan tetapi di sisi lain kalau kita melihat bahwa Roma 3 ayat 23 itu semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa adalah maut. Jadi, ketika Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa, bicara orang di sini berarti setiap pribadi yang artinya ketika anak itu sekalipun katakanlah belum lahir dan dia sudah menjadi sebuah janin berarti itu sudah jadi pribadi jadi seseorang karena itu bahwa ketika dikatakan bayi ini mati apakah masuk surga atau neraka berarti berdasarkan daripada firman Tuhan ini Alkitab dengan sangat jelas menyatakan tadi semua orang telah berbuat dosa kemudian di Roma bahasa 5 yang ayat 12 itu sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan dosa itu juga maut demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa jadi melihat dari sini artinya bahwa tidak terkecuali semua orang itu sudah berbuat dosa termasuk di dalamnya bayi makanya ketika mungkin orang berkata bayi itu kan belum melakukan dosa tidak tahu dosa tidak melakukan dosa bahkan kalau orang ada yang berkata bayi baru lahir itu ada yang bilang seperti kertas yang putih bersih ya suci siapa bilang dia putih bersih suci ya tidak ada yang mengajari anak itu melakukan sebuah kesalahan dalam proses pertumbuhannya anak itu bisa melakukan sebuah dosa kenapa karena ini yang dikatakan karena satu orang telah berbuat dosa dan dosa itu telah menjalar ya menjalar sehingga dikatakan semua orang telah berbuat dosa lalu juga kalau kita mengutip apa yang dikatakan oleh Daud dikatakan di dalam kandungan aku di di dalam kesalahan aku dikandung dalam dosa aku dilahirkan jadi sebenarnya sudah dari dalam kandungan pun kita sudah dikatakan sebagai orang yang berdosa jadi suaranya tidak kenapa suara saya hilang bisa bisa suaranya luar biasa ada yang boleh dengar ada yang tidak oh hilang kalau saya saya dengar jelas kalau Pak yang berbicara oh iya mungkin sinyal di tempat yang lain yang lagi kurang jelas iya iya sinyal tidak baik iya ini karena lagi sinyal bicara tentang dosa memang jadi kalau saya melihat secara secara apa yang dikatakan oleh Alkitab berdasarkan Roma 3 Roma 6 Roma 5 ya itu sangat jelas artinya tidak terkecuali siapapun manusia di dalam dunia ini terlahir sebenarnya sebagai manusia yang berdosa kecuali seseorang ini dia percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi maka dia punya jaminan kepastian untuk masuk surga saya melihatnya di situ jadi dengan kata lain menurut Pak Sri karena bayi pun berdosa jadi mati masuk neraka atau masuk surga Pak jadi kalau ya kalau saya melihatnya tentu di dari dua sisi ketika seseorang ini dia orang yang sudah percaya kepada Kristus dan tentunya membawa anaknya ketika ketika dia dari dalam kandungan pun artinya dia sudah membawa kepada Kristus ketika seorang orang tua yang bertobat dilahirkan kembali sehingga pasti akan membawa kehidupan anak-anaknya untuk bisa datang kepada Kristus itu kalau menurut saya terima kasih itu berarti bahwa menurut Pak Sri Yono ada kemungkinan bayi itu masuk surga ada kemungkinan masuk neraka tergantung siapa orang tuanya ya baik menarik namun perlu direnungkan apakah keselamatan bisa diturunkan sekarang Pak Beneta Yusuf sudah muncul ini berarti masakan sudah selesai silahkan presentasi Pak Beneta Yusuf apakah bayi masuk surga atau masuk neraka iya oke baik terima kasih Pak minta maaf tadi salah anak-anak kayak pencit tadi itu jadi agak repot sudah dimaafkan sudah masak sudah dimaafkan yang penting masakannya dibagi-bagi jangan dinikmati sendiri silahkan Pak iya jadi saya mungkin apa namanya sedikit mungkin saya berpikir semua jawaban presentasi dari teman-teman luar biasa cuman ini mungkin ada yang sedikit saya mau pertanyakan khusus bayi yang apa namanya bayi yang meninggal itu apa masuk surga atau tidak jadi mungkin ini yang masih jadi banyak pertanyaan bagi begitu banyak orang sampai saat ini dan tadi disampaikan Pak Sri Yono mungkin tergantung dari orang tuanya tadi ya bagaimana kurang jelas tadi ya Pak Sri Yono kalau orang tuanya lahir baru ya anaknya ada kemungkinan masuk surga kalau untuk sementara saya ikut dulu Pak Sri Yono minta maaf saya belum ada buat makalah atau tidak ada buat makalah atau tidak bukan soal ikut saya ikut saya ikut dulu kalau keluar nilainya nilainya ya ikut Pak Sri Yono jadi nilai keluar Pak Sri Yono bukan baru sementara dulu sementara dulu oke 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 Pak untuk sementara itu dulu untuk yang tidak sementara kapan saya ikut dulu Pak Sri Yono oke baik silahkan Pak Pak Fidin Li mungkin ada pikiran Pak oke shalom selamat malam Pak Ruta hari ini saya mengutarakan beberapa pandangan ahli teologis kristian yang kira sangat terkenal pandangan yang pertama yaitu Agis Tunis dari Hippo yaitu Agis Tunis percaya pada konsep dosa asal ataupun original sin dan bahwa semua manusia termasuk bayi terlahir dalam dosa ranah keturunan dari Adam namun ia juga percaya pada pentingnya baptisan sebagai sarana untuk penghapus dosa Agus Tunis berpendapat bahwa bayi yang tidak dibaptis tidak akan masuk surga tetapi juga tidak akan menderita siksaan yang sama seperti orang dewasa yang berdosa jadi ini adalah satu pandangan yang lebih berbeza sebenarnya apabila saya buat satu penelitian pandangan-pandangan hampir sama dengan teman-teman yang lain yaitu berpendapat bahwa seorang bayi tidak selayak yang dihukum dalam keadaan secara tidak sadar dari segi moral saya bercayakan lebih-lebih jelas bayi yang meninggal umumnya diyakini masuk syurga keyakinan ini didasari pada pemahaman bahwa Allah adalah maha kasih dan maha adil serta anak-anak yang belum mampu secara sadar memilih atau menolak Tuhan dianggap tidak berdosa karena mereka belum memahami dosa atau tanggung jawab atas perbuatan mereka beberapa ayat Alkitab yang sering dijadikan acuan seperti dalam Matius 19 ayat 14 Yesus berkata biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku jangan menghalang-halangi mereka sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan syurga ini menunjukkan perhatian Yesus terhadap anak-anak dan keyakinan bahwa mereka memiliki tempat dihadapan Allah jadi memang ada banyak pandangan sebenarnya lebih keliru kalau kita merujuk kepada beberapa orang teologi sebab masing-masing dengan pandangannya tersendiri jadi untuk makalah yang saya telah buat ini menurut pandangan saya seperti yang saya sudah bacakan tadi yaitu bayi ataupun anak-anak yang kecil diselamatkan oleh kasih kemurahan Allah yaitu Allah Maha Kasih dan Allah Maha Adil jadi itu yang menurut Pak Doktor baik terima kasih jadi ada baru dua pandangan yang muncul walaupun Pak Sri Ono pada ini bisa menambah menjadi tiga pandangan pandangan yang pertama bahwa bayi itu masuk surga karena kasih karunia Allah namun pertanyaan muncul bagaimana dengan Yohanes 3.16 dan ayat-ayat yang lain apakah Allah memiliki standar ganda di satu sisi Allah kita berkata percaya Yesus maka memperoleh surga tapi bayi ternyata belum percaya Yesus ternyata masuk surga berarti ada pengecolian berarti Allah terkesan bahwa itu ada standar ganda lalu Pak Sri Ono menambahkan itu tergantung orang tuanya kalau orang tuanya lahir baru maka bisa saja masuk bayi itu masuk surga pertanyaannya adalah apakah ada jaminan di dalam Alkitab bahwa keselamatan diturunkan bapak mamanya percaya Yesus maka lahir baru otomatis anaknya lahir baru maka tidak membutuhkan bayi itu harus mengaku secara pribadi tapi kalau orang tuanya tidak percaya Yesus maka kemungkinan besar masuk neraka maka ada persoalan yang lebih jauh perlu direnungkan Alkitab berkata Allah menenun kita sejak dalam kandungan ibu kita berarti Allah itu yang menenun bayi walaupun dia tidak percaya Yesus orang tuanya mungkin tidak Allah yang membentuk lalu kemudian dia sendiri tetapkan masuk neraka untuk apa Allah menetapkan tapi itu pada akhirnya hanya dibuat oleh Allah ditenun oleh Allah dari kandungan ibu lalu kemudian supaya jadinya masuk neraka kira-kira ada tidak konsep berpikir seperti itu yang pernah direnungkan dan pernah dicoba untuk ditelaah lebih jauh kami silahkan kepada dokter Jovis mungkin akan memberi pikiran disilahkan sesudah itu Pak Ayub ya bolehkah Pak Dokter saya buat presentasi yang saya telah buat baik-baik senang sekali kalau bisa dipresentasikan oke saya baca ya apakah bayi yang meninggal masuk ke syurga atau neraka persoalan ini adalah sangat rumit untuk dijawab karena tidak ada pernyataan khusus di dalam Alkitab yang dapat menjawab soalan ini secara tepat untuk menjawab soalan ini kita harus memahami prinsip dosa asal dan prinsip keselamatan yang datang dari Yesus Kristus daripada Roma pasal 5 ayat 12 hingga 21 sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut demikianlah maut itu telah menjelar kepada semua orang kerana semua orang telah berbuat dosa sebab sebelum hukum taurat ada telah ada dosa di dunia tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum taurat sungguhpun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran dia yang akan datang tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia yang dilimpahnya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus Oke saya ringkaskan sini saya tidak baca sampai ayat 21 Teks Alkitab Roma pasal 5 ayat 12 hingga 21 ini menyatakan bahawa kita telah jatuh ke dalam dosa karena mewarisi dosa asal dari Adam dan karena dosa asal ini maut telah menjalar kepada semua orang namun begitu seperti mana oleh karena pelanggaran satu orang maka semua menerima penghukuman demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran oleh Yesus Kristus semua orang beroleh pembenaran untuk hidup persoalannya adalah bagaimana kita beroleh pembenaran yang datang dari Yesus Kristus ini mari kita lihat teks Alkitab berikutnya yaitu daripada kisah para rasul ayat 16 29 hingga 33 dan oke saya baca di sini kepala penjara itu menyuruh membawa sulu lalu berlari masuk dan dengan segementar tersungkurlah ia di depan polos dan silas ia mengantar mereka keluar sambil berkata tuan-tuan apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat jawab mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan sesi rumahmu lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya pada malam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasu bilor mereka seketika itu juga ia dan sorry ya tidak nampak tulisannya oke yang daripada kisah para rasul ayat pasal 16 ayat 9 33 ini menyatakan bahwa kepala penjara itu harus percaya kepada Yesus untuk diselamatkan itu yang dijawab oleh Paulus dan dia dengan sesi rumahnya diselamatkan oke nanti akan dijelaskan lagi kita lihat lagi rumah pasal 6 ayat 3 hingga 6 atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam ini adalah berkaitan dengan pembaptisan telah dibaptis dalam kematiannya dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambahkan diri lagi kepada dosa jadi berdasarkan dua teks Alkitab tadi kita dapat simpulkan saya dapat simpulkan bahwa pertama syarat untuk diselamatkan adalah dengan iman percaya kepada Yesus Kristus malah Paulus mengatakan bahwa engkau dan seisi rumahmu mencerminkan bahwa kuasa sorry pak di audio itu audionya itu tertutup ya tadi dimana yang tertutup baru tertutup sudah lama baru baru yang kedua itu berkaitan terkait dengan pembaptisan itu menandakan bahwa tubuh dosa kita telah disalibkan bersama-sama Kristus dan hilang kuasanya bebas bermaksud bebas dari dosa justru anugerah keselamatan dari Yesus Kristus diperoleh melalui pernyataan iman percaya kita kepadanya dan kita dibaptis sebagai tanda tubuh kita telah bebas dari dosa kita termasuk dosa asal keselamatan ini mengalir kepada seluruh sorry ya sorry oke setelah memahami prinsip dosa asal dan prinsip keselamatan yang datang dari Yesus Kristus dalam konteks bayi meninggal saya berpendapat bahwa hanya jika bayi tersebut adalah dari ibu bapak yang percaya kepada Yesus Kristus maka dia akan masuk ke syurga alasan saya adalah karena bayi tersebut sudah bebas dari dosa asal dan dosa keturunan yang diwarisinya dari Adam dan ibu bapaknya seperti yang dimaksudkan oleh pembaptisan alasan ini dikuatkan lagi pernyataan Paulus bahwa seorang lelaki ayah dan sisi keluarganya diselamatkan apabila percaya kepada Yesus Kristus itu yang saya dapat kongsikan tentang bayi yang baru lahir meninggal yaitu dia secara ringkasnya dia harus daripada keluarga yang percaya dimana mereka percaya kepada Yesus dan telah dibaptis begitu baik terima kasih banyak dokter Jovi Sadi yang telah menyampaikan presentasinya terima kasih Pak Ayub palingan saya singkat saja ini pastor karena ini sudah jam 10 oke disini mungkin ada beberapa poin yang bisa saya jelaskan apakah bayi yang meninggal masuk surga atau neraka pemberian berdaulat Allah dalam kalvinisme mengajarkan bahwa Allah dalam kedaulatannya telah memilih memilih beberapa orang untuk diselamatkan dan membiarkan yang lain dalam kondisi berdosa mereka jika seorang bayi yang meninggal termasuk dalam kelompok orang-orang yang dipilih oleh Allah maka bayi itu akan masuk surga terlepas dari usia mereka saat meninggal atau ketidakmampuan mereka untuk beriman secara sadar tidak ada perbuatan yang dapat menyelamatkan dalam teologi kalvinisme tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang melalui perbuatan baik termasuk baik yang diselamatkan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada mereka yang dipilihnya bukan berdasarkan tindakan atau kemampuan individu rahmat Allah untuk bayi yang meninggal beberapa teologi kalvinisme yang terpercaya bahwa Allah yang memberikan rahmat khusus kepada bayi yang meninggal sebelum mereka mampu memahami atau menolak injil walaupun ini tidak secara spesifik menjelaskan dalam Alkitab ada keyakinan bahwa Allah adil dan penuh kasih sayang akan bertindak sesuai dengan sifatnya yang suci pandangan tentang dosa asal juga mengejarkan tentang dosa-dosa asal yang berarti bahwa semua manusia termasuk bayi yang dilahirkan dalam keadaan berdosa karena keturunan dari Adam namun keputusan akhir mengenai nasib bayi yang meninggal tergantung pada pilihan Allah dan bukan pada dosa yang diwariskan misteri kedolatan Allah ini karena saya bahas kemarin di google di internet bahwa memang agak mendalam sih kalau bayi dalam teologi mungkin jaringan melakui bahwa ada misteri dalam kedolatan dan keindah Allah yang tidak selalu dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia nasib bayi yang meninggal adalah salah satu hal yang termasuk dalam misteri tersebut tetapi ada keyakinan bahwa apapun yang dilakukan Allah adalah adil dan benar secara keseluruhan dalam pandangan kalau finish bayi yang meninggal dapat masuk surga jika mereka termasuk dalam orang-orang yang dipilih Allah namun keputusan sepenuhnya ada di tangan Allah yang berdaulat jadi ini semuanya ini sepenuhnya ada di tangan Tuhan jadi kalau menurut saya kalau kita semacam manusia mau bilang bayi itu bisa masuk surga itu juga dibilang belum tentu mungkin ada kesalahan lain tapi ini sepenuhnya berada lagi di tangan Allah Allah yang berkuasa jadi itu saja dokter yang bisa saya sampai baik terima kasih menarik semakin menambah wawasan kita semua saya ingin mereview kembali pandangan-pandangan yang sudah disampaikan yang pertama pandangan yang berkata bahwa itu bayi itu akan masuk surga oleh karena kasih karunia Tuhan lalu ada pertanyaan muncul yang perlu kita renungkan lebih jauh kalau begitu itu berarti Yohanes 3 ayat 16 Yohanes 1 ayat 12 itu tidak bersifat final dan dapat dituduh bahwa berarti Allah memiliki standar ganda lalu ada pandangan yang kedua tergantung dari orang tuanya kalau orang tuanya lahir baru maka anaknya lahir bayinya kalaupun mati akan mati masa surga ada pertanyaan yang perlu dipikirkan kalau demikian apakah ada kemungkinan keselamatan itu diturunkan dan apakah ada kemungkinan kalau orang tuanya sudah diampuni dosanya otomatis anaknya juga diampuni dosanya dan pikiran kesimpulan yang ketiga adalah sebagaimana disampaikan oleh Pak Ayub bahwa itu adalah ada dalam kedolatan Tuhan tidak ada orang yang tahu kalau memang dia dipilih oleh Tuhan maka sudah itulah yang terjadi kita tidak bisa menentukan apakah bayi itu masuk surga masuk neraka tidak bisa berdasarkan karena orang tuanya kristen maka otomatis masuk surga kita juga tidak bisa berkata karena orang tuanya tidak percaya Isus maka otomatis masuk neraka semata-mata ada dalam kedolatan Allah dan itu bagian dari pilihan Allah kalau memang dia dipilih oleh Allah maka walaupun dia bayi pasti masuk surga tapi kalau memang dia tidak masuk dalam pilihan Allah berarti dia tidak masuk surga ada masalah yang perlu kita pikirkan kalau begitu waktu kita berkotba pada saat ada anggota jemaat meninggal bayinya kira-kira kotba yang akan kita sampaikan seperti apa nah risiko-risiko itu tentu kita mendapat memahami bahwa kita tidak bisa memahaminya secara tuntas kenapa sebab Alkitab tidak mengajarkannya secara eksplisif apakah bayi masuk surga atau masuk neraka tapi pertanyaan yang perlu dijawab adalah Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita orang berdosa kalau begitu yang ditebus itu apa atau dosa yang seperti apa yang ditebus saya perlu untuk membuka pikiran bapak dan ibu dosa itu memiliki tiga dimensi yang pertama akibat dosa Alkitab berkata upah dosa adalah maut Roma 6 ayat 23 tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal karunia Allah itu dinyatakan melalui pengorbanan Kristus dan dengan demikian berarti upah dosa telah diselesaikan oleh Yesus dikai salib baik dosa Adam dan Awam maupun dosa perbuatan yang harus kita perjuangkan hari demi hari bahwa ada peluang untuk diampuni ada jalan pengampunan padahal mengaku dosa kita dimensi yang kedua adalah kuasa dosa bahwa oleh kematian Kristus dikayu salib dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita sehingga tidak akan ada orang berkata saya korban dari dosa dan karena itu ini yang terjadi dalam hidup saya saya tidak bisa lepas dari dosa Allah telah memberikan rohnya yang kudus dan firmanya supaya kita tidak dikuasai oleh dosa lalu dimensi yang ketiga dari dosa itu adalah eksistensi dosa bahwa setelah Yesus mati dikayu salib tidak berarti bahwa dosa tidak eksis lagi dalam kehidupan manusia karena masih ada keinginan daging dan dosa itu eksis di dalam dan melalui kedagingan kalau begitu akibat dosa telah diselesaikan upah dosa kuasa dosa telah diselesaikan kalau begitu apa yang membuat orang mati masuk neraka dosa dimensi mana yang membuat orang mati masuk neraka adalah dosa perbuatan tidak ada orang yang mati masuk neraka karena dosa Adam dan Hawa karena seperti yang disampaikan oleh dokter Jovish tadi bahwa dalam Roma pasal 6 oleh pelanggaran satu orang semua orang dinyatakan berdosa tapi oleh ketatan satu orang itu semua orang dinyatakan benar kalau begitu berarti tidak ada orang yang mati masuk neraka karena dosa Adam dan Hawa karena telah impas pelanggaran satu orang Adam pertama semua orang mati masuk neraka Adam kedua orang masuk surga semua orang masuk surga tapi apakah artinya semua orang masuk surga tidak karena masih ada dosa perbuatan karena telah digariskan oleh Tuhan percaya Yesus maka memperoleh hidup yang kekal pada waktu orang tidak memilih Yesus itu yang Rasul Paulus berkata dia berdosa kata yang dipakai itu adalah amartia amartia itu artinya meleset dari sasaran apa sasaran yang telah ditentukan oleh Tuhan percaya Yesus sehingga pada waktu orang bisa memilih untuk berbuat menerima Yesus tapi dia tidak memilinya berarti pada waktu itu dia melakukan perbuatan yang melanggar menyimpang dari ketetapan Tuhan itu berarti dia berdosa dengan demikian kita dapat dengan yakin dan dengan percaya diri begitu punya punya otoritas atas firman Allah dan atas ketetapan Tuhan oleh firmannya kita bisa berkata pada waktu berkotbah walaupun dia baik dia mati masuk surga tidak peduli orang tuannya siapa karena keselamatan tidak pernah diturunkan yang membuat orang mati masuk meneraka dalam dosa perbuatan karena dosa itu masih eksis di dalam kedagingan sementara bayi belum bisa menggunakan kedagingannya walaupun dikatakan dikandung dalam dan diperenakan dalam dosa artinya dikandung dan memiliki potensi dosa di dalam kedagingannya tapi dia belum memanfaatkan potensi dikandung dalam dosa itu sampai dia meninggal dunia teologi Calvinis berkata tergantung dia pilihan Allah tapi bagi kita itu tidak akan memberi power bagi saya dan sejarah untuk berkotbah di tengah-tengah jemaat untuk berkata wah tergantung kalau dia dipilih oleh Allah ya dia masuk surga kita tidak bisa memberi penghiburan yang pasti kepada jemaat tapi lebih daripada itu memang Alkitab mengatakannya demikian jadi sekali lagi ada tiga dimensi dosa dosa akibat dosa telah diselesai oleh Yesus dikai salib puasa dosa telah dilucuti oleh Yesus ketika mati dikai salib tapi eksistensi dosa masih ada itulah yang kita terus perjuangkan hari demi hari tapi sembari kita memperjuangkan pada waktu kita menang dari hari ke hari melawan dosa dari kedagingan itu pada saat bersamaan Allah akan mengaruniakan mahkota pada waktu berjumpa dengan dia sehingga perjuangan hari-hari kita menjadi begitu penting karena tidak hanya bicara masuk surga atau masuk neraka tapi itu juga bicara eksistensi kehidupan kita di kegekalan di masa akan datang karena itu perumpamaan yang dipakai oleh Yesus dia berkata begini ada yang percayakan lima talenta dan masuklah hai hambaku yang setia baik dan setia aku akan memberikan kepadamu kepercayaan ada yang lima negara ada yang satu negara dua negara artinya bahwa perbuatan baik kita sesudah percaya Yesus termasuk perjuangan kita melawan dosa tidak hanya berbicara tentang surga atau neraka tapi itu juga berbicara tentang mahkota yang akan dikaruniakan kepada orang-orang yang betul-betul berjuang melawan kedagingan itu baik demikian kita atau ada yang mau bertanya jangan sampai ada yang tidak bisa tidur karena penasaran dengan kasus ini boleh ditanyakan saya ada soalan Pak Dota ya bagaimana dengan bayi yang daripada ibu bapak atau keluarga yang tidak mengenal Kristus ya jadi bagaimana tidak usah mengenali bagaimana dengan bayinya teroris lebih ekstrim begitu keselamatan tidak diturunkan dan dosa Adam dan Hawa telah diselesaikan oleh Yesus dikayu salib sehingga tidak ada dosa Adam dan Hawa yang membawa orang mati masuk neraka kalau sekiranya dosa Adam dan Hawa itu masih punya kuasa untuk membawa orang masuk neraka itu berarti kuasa kematian Yesus lebih rendah daripada kuasa pelanggaran Adam padahal Alkitab dalam Roma pasal 5 Yesus disebut Adam kedua adalah pertama semua orang mati masuk neraka kalau Adam kedua itu hanya berlaku bagi sebagian orang berarti kuasa kematian dan kebangkitan Yesus lebih rendah dibanding kuasa pelanggaran dari seorang Adam dan itu berarti tidak bisa dibandingkan antara Yesus dengan Adam karena ternyata kuasa Yesus lebih rendah daripada kuasa kematian Yesus lebih rendah daripada kuasa pelanggaran Adam tapi ayat itu berkata Adam pertama semua orang mati dalam pelanggaran tapi Adam kedua semua orang hidup dalam kebenaran tapi apakah semua orang mati masuk surga tidak kalau dia tidak memilih Yesus karena membuat orang mati masuk neraka adalah dosa perbuatan termasuk perbuatan yang pertama adalah pada waktu tidak memilih Yesus tapi bagaimana dengan baik dia belum mampu untuk memilih maka itu berarti dia hidup dalam anugerah Allah oleh karena dosa Adam dan Hawat telah diselesaikan oleh Yesus termasuk kepada semua baik tidak peduli baiknya orang Kristen baiknya seorang seorang pastor dan baiknya seorang seorang teroris semua sama di hadapan Allah oke baik demikian yang saya bisa sampaikan kita akan masuk pada poin terakhir anugerah yang tak dapat ditolak wah ini waktunya hampir habis doktrin irisa table adalah salah satu doktrin yang sangat menyolok selain doktrin keselamatan yang tidak dapat hilang mengapa demikian oleh karena doktrin ini memenempatkan superioritas Allah dalam keselamatan bahwa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa adalah tidak memiliki kemampuan untuk memilih Allah demikian juga hanya oleh anugerah Allah seseorang digerakkan oleh roh kudus untuk dapat memiliki iman kepada kudus salah satu unsur yang terlibat dalam keselamatan adalah respons seseorang terhadap panggilan Bapak jadi sederhananya begini bagi Calvinisme dia berkata orang yang dipilih itu tidak mungkin menolak Yesus dan karena itu tidak akan ada orang yang sudah dipilih yang pada akhirnya mati masuk neraka karena sudah dipilih dan pasti dia akan memilih Yesus roh kudus yang akan menggerakkan dia dan akan memilih Yesus tidak mungkin sekali lagi dia berkata panggilan Allah untuk umat pilihan adalah bujaram dan tidak dapat ditahan orang berdosa mati berdolat ulang dan diberikan kendak Allah tidak dapat dilawan tapi bila salah diaplikasikan maka ini bisa salah total pengertian dari Calvinis bahwa segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan oleh karena itu jika Allah telah memberi anugrah maka tidak bisa dilawan atau tidak bisa ditolak karena dalam sistem Calvinisme itu inability tidak dapat merespon dan tidak dapat percaya maka untuk menyelamatkan manusia Allah harus memberi kasih karunia yang tidak dapat ditolak itulah sebabnya Allah yang mengubah manusia untuk percaya menerima kasih karuni Calvinisme menemandang manusia dan keselamatan dari sudut pandang Allah bahwa oleh karena kejatuhan manusia ke dalam dosa menjadikan manusia tidak berdaya sehingga orang-orang yang akan diselamatkan diberi anugrah oleh Allah bahwa hanya anugrah Allah yang dapat menyelamatkan tetapi oleh karena manusia telah kehilangan kemampuan untuk memilih bahkan menanggap kasih karunia Allah pun sehingga tidak dapat menolak kasih karunia itu kerisakan total menjadikan seorang tidak mungkin memilih Allah dan kehendak dibutuhkan pimpinan dan kehendaknya dibutuhkan pimpinan oleh roh kudus dan karena itu pada waktu dia dipimpin oleh roh kudus maka tidak mungkin seseorang dapat menolak keselamatan itu ada tiga alasan yang menjadikan dasar pemikiran sehingga anugerah keselamatan tidak dapat ditolak oleh seseorang yang pertama bahwa seorang percaya sudah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan sehingga pilihan Allah itu adalah tidak mungkin gagal Allah memiliki kemampuan bahkan kuasa untuk membelokkan kendak manusia kepada kendak dan ketetapan Allah yang kedua orang-orang yang menerima anugerah Allah adalah orang yang telah ditebus oleh Kristus dikayu saling jika orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus menolak berarti menjadikan kematian Kristus menjadi tidak memiliki kuasa dan bahwa ternyata kematian Kristus menjadi tidak efektif yang ketiga bahwa Ruh Kudus memiliki kuasa untuk menginsafkan dan memimpin seseorang kepada keselamatan sehingga kesimpulan akhirnya adalah Allah yang menuntun manusia itu melalui rohnya yang kudus tidak mungkin dapat ditolak oleh manusia hasil akhirnya terkesan manusia itu seperti robot dan kehilangan nilai-nilai pilihan yang kita sudah bicarakan dari awal kehilangan free will kehenak bebas yang terakhir adalah ketekunan orang yang percaya artinya bagi Kalfides itu orang yang sudah diselamatkan tidak mungkin akan kehilangan keselamatan lalu berarti bagi Calvinis tidak akan ada seorang yang murtad karena dia memiliki ketekunan sehingga kalau ada orang yang menyebut diri Kristen lalu kemudian pada akhirnya meninggalkan agama Kristen apakah dia kehilangan keselamatan bagi Calvinis tidak sebab tidak mungkin ada orang yang sudah lahir baru lalu akhirnya kehilangan keselamatan kalau begitu bagaimana dengan ada orang yang menyatakan menyebut diri Kristen bahkan kadangkala menyebut diri pendeta tetapi pada akhirnya meninggalkan Yesus jawabannya adalah itu dia bukan kehilangan keselamatan tapi dia belum pernah memperoleh keselamatan hanya mengidentifikasi diri saja seakan-akan dia itu orang Kristen jadi kalau ada seorang yang menyebut diri pendeta menyebut diri anak Tuhan lalu tiba-tiba dari yang tadinya namanya Markus lalu kemudian tiba-tiba berubah menjadi Muhammad atau seorang yang namanya Elizabeth lalu tiba-tiba menjadi Aisyah bagi Calvinis dia bukan kehilangan keselamatan tapi dia belum pernah diselamatkan sangat seringkali ibaratkan begini jika bapak dan ibu melihara ayam lalu waktu ayam itu baru menetas apakah sudah kelihatan mana jantan mana betina tentu secara kasat mata tidak bisa kapan akan kelihatan jantan atau betina seiring dengan perjalanan waktu maka saya ibaratkan demikian juga orang-orang Kristen yang ada di gereja kadangkala kita melihat dia rame-rame masuk gereja tapi seiring dengan perjalanan waktu akan terlihat mana yang lahir baru mana yang tidak tiba-tiba hanya karena pergumulan hanya karena jabatan dia meninggalkan gereja apakah dia kehilangan keselamatan tidak seperti anak ayam waktu baru menetas kita lihat jangan-jangan dia ini betina esir ini perjalanan waktu ternyata dia jantan atau begitu sebaliknya pertanyaannya apakah nanti setelah seringin dengan perjalanan waktu dari yang tadinya betina menjadi jantan berubah seperti itu tidak dari awalnya dia jantan dari bakal anak dia jantan atau bakal anak dia betina tapi dalam waktu tertentu kita tidak tahu mana yang jantan mana betina nanti seringin waktu demikian juga dalam kekrisenan kadangkala kita tidak tahu mana jemaat yang sudah lahir baru mana yang tidak kadangkala dia guru sekolah minggu kadangkala dia penatua bahkan ada yang menyebut diri pendeta pastor tiba-tiba meninggalkan Yesus bagi Calvinist dia bukan kehilangan keselamatan memang dia belum pernah diselamatkan hanya mengidentifikasi diri seakan-akan dia anak Tuhan padahal sebetulnya masih anak tetangga tapi seakan-akan dia seperti anak dalam rumah dan karena itu ini juga tentu bagi bapak ibu saudara para pastor penatua atau diakin perlu memikirkan bahwa tidak secara otomatis orang yang masuk gereja itu sudah otomatis terima Yesus karena itu penting ada saat-saat dimana seringkali ada KKR itu dituntun percaya Yesus perlu namanya re-evangelization penginjilan kembali bagi orang Kristen generasi kedua dan ketiga waktu saya ambil S2 saya tesis saya itu adalah penginjilan kembali kembali bagi orang Kristen generasi kedua dan ketiga kenapa oleh karena kekristenan bagi orang yang lahir dalam keluarga Kristen itu saya akan dianggap budaya saja karena itu hidup saya akan akan hidup benar bukan hasil perjumpaan dengan Yesus tetapi berdasarkan budaya di keluarga dan di lingkungan itu karena itu saya mengambil sebuah kesimpulan orang yang lahir dalam keluarga Kristen perlu diinjili ditantang untuk terima Yesus nah dalam praktik pelayanan bapak ibu saudara kotba itu penting untuk kotba penginjilan tidak sekedar kotba kesalahan ketaatan penting ketaatan penting kesalahan penting kotba memberi persempahan penting kotba hidup kudus tapi jika semua itu hanya berupa aturan aturan maka itu tidak akan membawa masuk surga penting perbuatan baik itu adalah hasil perjumpaan dengan Yesus karena itu kotba pada ibadah minggu pada ibadah ibadah di keluarga ibadah kategorial selalu harus ada unsur dimana mendorong memerintahkan dan membawa jemaat untuk membuka hati terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru selamat itulah sebabnya Rasul Paulus berkata berubahlah oleh pembaharuan budimu karena orang tidak akan mungkin berubah tanpa akalnya dulu dimenangkan demikian juga sebaliknya tidak ada orang yang akan berkata waktu kedapatan selingkuh lalu kemudian berkata aduh saya tidak tahu pak saya tiba-tiba selingkuh itu bohong pasti mulai dari pikiran dosa dimulai dari pikiran demikian juga kebaikan perbuatan dan ketatan dimulai dari pikiran karena itu Paulus berkata berubahlah oleh pembaharuan budimu dan Yesus berkata kasih lihat Tuhan alamu dengan segenap akal budimu bagaimana agar akal kita dikuasai dan dikendalikan oleh kendak Allah tidak ada cara lain selain berkotba berkotba dan berkotba mengajar dan mengajar mendengarkan dan belajar firman Tuhan karena ini sudah jamnya selesai maka diakhiri seperti kakair lagi luar biasa oke baik demikian karena waktunya selesai kalau ada yang tidak bisa tidur karena tidak bertanya itu saya beri kesempatan oke sambil itu kita masih tertinggal satu hari karena itu kesalahan di pihak saya karena kita akan membahas tentang teologi Armenian itu mutlak ada kapan menurut bapak dan ibu ada waktu memungkinkan tidak ada jadwal yang lain besok hari kamis apakah bapak ibu ada waktu saya harus mengikuti waktu bapak dan ibu karena kesalahan ada di pihak saya atau nanti hari selasa depan dari selasa depan oke hari selasa depan pada waktu yang sama oke mungkin sepakat semua mungkin selasa depan ada lagi kelas lain oh iya apakah ada kelas lain untuk yang itu saya perlu pastikan dengan dokter Hanas dulu oke baik nanti nanti tolong disampaikan kepada saya minimal satu hari sebelum kuliah ya lalu kan bapak dan ibu gampang untuk saling memberitahu kadangkala saya mengajar di beberapa STT jadi takutnya juga saya dataprakan tapi saya akan memprioritaskan bapak dan ibu ketika ada waktu bapak dan ibu karena saya saya yang merasa bersalah kalau saya tidak memenuhi karena kesalahan ada di pihak saya jadi siapa yang ada hujan diberitahu nanti satu hari sebelumnya diberitahu kepada saya untuk jadwal kapan 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 mengajar oke waktunya sudah selesai dan saya tidak akan menyita waktu bapak dan ibu malam ini karena saya harus beritahu pastor itu paling susah berhenti bicara karena itu kotba yang paling enak buat jemaat kalau pendetanya begini pastornya begini yang terakhir wah itu biar yang sudah tidur bisa bangun nah disini tidak ya atau tidak salah lagi oke baik kita akan akhiri saya berpikir karena Pak Pendeta Yusuf ini presentasinya kurang tadi jadi ini jatahnya Pak Pendeta Yusuf untuk berdoa malam ini mengakhiri kelas silahkan Pak Pendeta Yusuf baik Bapak Ibu berterima kasih Alhamdulillah sebelum kita akhiri kita berdoa kami mengucapi kepada Allah malam hari ini telah menuntung memberkat kami sekalian dalam hati Tuhan Tuhan yang ada ini tiba-tiba beristirahat dan kepercayaan berkata kami mengucapi dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa amin amin ya untungnya Tuhan kita kita pada pada sinyal saya tidak terlalu dengar doanya doanya tadi tapi Tuhan